Halo Assalamualaikum, jumpa dengan suara Arkana di channel jurnal terupdate. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ada empat peristiwa di bulan Januari 2020 yang mampu membuka kelicikan gubernur kita. Empat peristiwa itu adalah banjir besar di awal bulan, revitalisasi monas, terendamnya terowongan kemayoran dan kasus pengangkatan Direktur Keras Jakarta. Keempat peristiwa ini telah dengan sukses menunjukkan betapa liciknya gubernur kita ini. Banjir besar yang terjadi di Jakarta pada awal bulan Januari telah menjungkalkan asumsi gubernur tentang pengelolaan air hujan. Sebagaimana kita tahu, gubernur kita ini berasumsi bahwa air hujan harus dimasukkan kembali ke tanah. Teori ini ia dapatkan dari yang katanya Profesor NGITB. Profesor ini telah meyakinkan gubernur kita yang dokter melalui percobaan melakukan air hujan ke dalam tanah, di mana percobaan itu ia lakukan di area rumah dia bukan. Ia tak pernah melakukan percobaan itu untuk area seluas kota Jakarta. Ia hanya berhipotesa, nah banjir awal Jakarta itu membuktikan hipotesanya. Atas nasihat Profesor itu, gubernur menolak normalisasi sungai. Ia lebih menekankan naturalisasi sungai, yang pada akhirnya lebih menekankan penyerapan air hujan ke dalam tanah, daripada membawa air hujan ke laut. Akibatnya, Jakarta jadi waterpark pada bulan Januari ini. Gubernur malah bangga kalau hal ini bisa terjadi. Anies mengaku melihat banyak anak-anak sengaja bermain dalam genangan. Anak-anak senang main, ada banjir juga dianggap kolam renang. Pas ditanya dari mana, kampung sebelah. Ucap anies kepada masyarakat korban banjir di lokasi pengungsian Rusunawa Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat pada Jumat 3 Desember 2019. Selain banjir, kasus lain yang mencuat adalah revitalisasi monas. Revitalisasi tersebut menimbulkan masalah lantaran belum mengantongi izin dari Menseknek, sekaligus Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Pratikno. Tetapi, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saifullah merasa apa yang dilakukannya itu benar. Dia merasa ada pemahaman berbeda dalam keputusan Presiden atau Kepres, nomor 25 tahun 1995, tentang penataan kawasan Medan Merdeka. Karena itu, dia merasa bingung antara izin dan persetujuan. Jika ada pembangunan harus ada persetujuan, bukan izinnya, ini kalimatnya dalam pasal 5 poin B, bilangnya begitu, memberikan persetujuan. Ini harus ada perangkatnya, sebetulnya ada breakdown dari Kepres. Ini belum ada, sehingga membingungkan semuanya. Ucap Saifullah kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, pada Selasa 28 Januari 2020. Di sini terlihat sekali Pemprov DKI bermain kata-kata. Tak tanggung-tanggung lho, yang main kata-kata ini orang nomor 3 di Pemprov DKI. Ia mempermasalahkan kalimat di Kepres. Bagi pejabat tersebut, persetujuan itu bukan izin. Ternyata, ia sendiri yang salah menafsirkan keikutsertaan Seknek sebagai tim juri dalam sayembarat atau desain revitalisasi Monas. Ia beranggapan bahwa keikutsertaan Seknek sebagai persetujuan. Waduh, sesat pikir lho. Lucunya, Seknek bertiga puluh Januari 2020 mengatakan, Jauh berbeda. Pemenang hasil desain pemenang sayembarat itu berbeda dengan DED yang menjadi dasar pembangunan sekarang ini. Jauh dari sayembarat, karena sayembarat itu di sana saya masih ingat betul tidak ada kemudian beton-membeton. Melebar ke kanan-kiri, sehingga harus mencabut atau memotong pohon-pohon, nggak ada. Jadi memang kan diwajibkan untuk membuat pelaza upacara, setiap peserta sayembarat diwajibkan untuk membuat itu, tetapi dalam desainnya nggak ada, kemudian melebar ke kanan-kiri. Hanya persis yang dikamblok itu, bujar dia. Nah lho. Pada kasus revitalisasi Monas ini, Governor tidak terlihat begitu aktif. Yang aktif adalah bawahannya. Bawahannya bersuara yang seolah-olah menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan itu telah sesuai prosedur. Bagi saya, Tumben, Governor diam. Kasus ketiga yang menampar, Governor adalah terendamnya terowongan atau underpass kemayoran. Selama terowongan itu ada, baru sekali ini terendam. Heram saya. Pusat Pengelola Kompleks atau PPK Kemayoran berpendapat bahwa banjir terjadi karena pompa yang berada di dalam underpass tidak mampu membuang air. Pengelola mengatakan bahwa pompa tersebut seharusnya mampu memindahkan air hujan dari bawah ke atas untuk selanjutnya dibuang lewat seluruh utama. Lalu dari seluruh utama, seharusnya air itu dapat mengalir menuju waduk untuk kemudian disalurkan ke rawa. Sayangnya, waduknya dan rawanya sudah kepenuhan. Akibatnya, air tersebut kembali ke asal, yaitu ke underpass kemayoran. So, tidak heran kalau underpass kemayoran jadi terendam. Pertanyaannya adalah, ada apa dengan rawa dan waduknya? Apa yang telah dilakukan Governor dengan rawa dan waduk tersebut? Tetapi, Governor tidak merasa bahwa terendamnya underpass kemayoran itu karena ketidakmampuan dia mencinakan air hujan. Alih-alih mengakui kesalahan, ia malah menyatakan bahwa semestinya bukan dia yang bertanggung jawab untuk mencegah terendamnya underpass kemayoran. Ia beranggapan bahwa kawasan ada di dalam kewenangan sekretariat negara. Jadi, pemerintah pusat yang bertanggung jawab. Ia hanya membantu betul-betul pemikiran sesat. Kasus keempat, semoga ini jadi kasus memalukan yang terakhir di bulan Januari 2020 adalah pengangkatan Dirut Transjakarta. Sesat kali pengangkatan Dirut Transjakarta. Masa, terpidana bisa diangkat jadi Dirut Transjakarta? Yang benar aja dong, Dirut lho. Itu jabatan yang amat sangat penting dalam suatu perusahaan. Kok bisa-bisanya terpidana dipilih jadi Dirut? Terpidana penipuan lagi? Kok ya bisa-bisanya orang seperti itu lolos seleksi? Dirut Lofren, itu jabatan strategis. Terlihat ada sesuatu yang... Ah, sudah lah. You know lah. Tapi itu kan hebatnya tim seleksi gubernur. Hal seperti ini gak bakalan terjadi di jaman Jokowi, Ahok, maupun Jarod. Mereka bertiga itu sangat mengutamakan proses seleksi. Khususnya seleksi untuk jabatan-jabatan yang strategis di lingkup Pemprov DKI. Mereka sangat amanah, berbeda dengan gubernur. So, tidak heran kalau dulu diberhentikan dari jabatan menteri yang diembanya. Dari 4 kasus yang mencuat di bulan Januari 2020 ini, terlihat bahwa Governor Vita itu bukan bodoh. Dia itu licik. Kelicikan itu terlihat dari bagaimana ia berusaha melemparkan tanggung jawabnya ke pemerintah pusat, dan juga usahanya untuk membalik musibah itu sebagai keberhasilannya. Kedua, hal ini terlihat jelas pada kasus banjir dan juga kasus terendamnya underpass kemayoran. Khusus untuk kasus banjir, terlihat sekali narasi yang ditonjolkan adalah usaha gubernur mengatasi bencana banjir yang terjadi. Narasi ini yang berusaha ditonjolkan habis-habisan. Hal yang sama pun terlihat pada kasus terendamnya underpass kemayoran. Ia lempar tanggung jawab, narasi yang ditonjolkan adalah bagaimana gubernur seolah-olah mengambil alih ketidakmampuan pusat mencegah terendamnya underpass kemayoran dengan mengatakan bahwa underpass kemayoran di bawah pengelolaan setnek. Untuk kasus revitalisasi monas dan kesalahan pengangkatan di Rutras Jakarta, gubernur hanya bersikukuh melalui bahwa hanya menyatakan bahwa ia telah melakukan proses dengan benar. Untuk kasus revitalisasi monas, bahwa hanya malah bersikukuh, bahwa apa yang dilakukan itu benar. Untuk kasus di Rutras Jakarta, yang dilakukan adalah memecat terpidana dan menggantikannya dengan PLT. Untuk itu, Pemprov hanya bisa ngomong kurang teliti ketika memproses penggantian di Rutras Jakarta. Alasan ini kok aneh? Pada kedua kasus ini, kelicikannya itu terlihat ketika ia tidak berdiam diri. Ia terlihat pasif. Apakah karena ia tahu bahwa ia secara telah telah melakukan kesalahan yang fatal? Oleh sebab itu, ia meminta bahwa hanya yang tampil. Ia tahu, jika ia yang tampil maka ia yang akan habis dibuli. Sudah cukup sampai di sini saja, lama-lama saya bisa semakin sesat membahas kegilaan gubernur. Salam sesat. Dan bagaimana menurut Anda? Silakan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye! Sub indo by broth3rmax